Halo guys balik lagi bersama gua doan ya guys ya jadi di video kali ini gue mau bahas tentang event festival salju ya guys ya yang mana event festival salju ini berlangsung selama dua minggu ya guys ya dan menurut gue ya itu cukup menarik dan banyak dan bagus ya untuk f2p kalau kita rajin online ya bisa dan untuk event yang pertama itu ada event dekor p3 nah ini bisa coba kita lihat nah disini kalian tuh bisa mendapatkan ornamen ini setiap hari ya bisa dengan mengklik tombol dapatkan lalu kalian masukkan ke sini saya ke kotak yang ini dan kalian desain supaya ini presentasenya itu mencapai 100% ini sih termasuk apa ya termasuk event bersama sih seluruh player caster caster kelas yang ada di dunia bisa dan kalau udah mencapai 100% kalian juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini saya tuh Hai semuanya sih 200 buku ini Hai lalu ada ini juga dan ini udah terbuka dua-dua nih sehatnya udah gue ambil sih Hai lalu ada event yang kedua mana dia event kedua itu ada event award finn nah ini event paling bagus sih kalau menurut gue ya guys ya karena rewardnya ini apa namanya batu kristal buat ngerol hero hero efik Hai dan kalian juga harus mengumpulkan ini nih ya siapa namanya air ini biar supaya apa ya bisa ngerol ini nih dan mendapatkan ini nih apa namanya akar pohon kalau buat itu keren dengan nerok ini ya ero kristal ya guys ya dan untuk mendapatkan airnya kalian tuh bisa beli dari sini guys ya setiap hari dari toko wargu pokoknya setiap hari kalian beli ini ya sampai eventnya dimulai lagi tanggal berapa tanggal 19 kalau salah Hai dan kalian juga wajib beli ini bisa mana ya Nah ini nih ini dengan permata kalau nggak salah harganya itu 300 ada tiga kali kesempatan berarti dapat 12 akar itu lumayan loh ini dan enam air Hai dan kalian tuh wajib ya bisa lumayan juga sih menurutku ini rewetnya Hai lanjut untuk event yang ketiga itu ada apa ya diskon mal untuk event ini ya udah kelewat ya ya bisa gua udah nggak bisa nge-review lagi ya lanjut yang keempat ada event paket penawaran festival salju Hai kalau untuk ini ya bisa untuk event yang ini tuh kalau nggak salah ya penuh berbayarnya untuk v2v Hai dan ini nyeselnya kalau masalah saya ini paket super festival salju lihat kalian bisa membelinya aduh Hai sekitlah lanjut yang ke Hai apa yang kelima ya ada wishing lenteran Hai dan ini ya ada dua ini ada dua kemungkinan ya kalau untuk yang f2v ini cuma bisa bukan tiga yang kalau nggak salah bisa klaim ini doang ya tiga ya pilihannya ini tuh Hai untuk yang ini untuk berbayar kalau nggak salah ya Hai adanya lumayan sih ada tas Hai plastika nanti kalau kalian udah buka semua ini akan terbuka secara otomatis yang bisa kalian bisa klaim kalau untuk f2v bisa klaim ini aja sih dan untuk yang p2v bisa klaim ini ya ada yang kita inginkan tuh Hai dan keluar kesempatan mendapatkan Hai seheratika klestika majar of games Rp50.000 nanti disini normal kalau masalahnya hai 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 dan lanjut untuk Hai apa ya Hai yang keenam itu ada balik cocokan dan menang Hai dan event ini sih aku ya ini juga lumayan bagus setiap hari tuh kalian punya dua kesempatan buat apa ya peluang gitu ya buat ngebalik kartu-kartu ini ya Hai dan jangan sampai salah ya bisa kalau salah ya nggak bisa kebuka semua dan bisa nggak bisa ngeklaim game ininya ya siapa namanya hadiahnya kalau menurut gue sih hadiahnya ini lumayan Hai bagus ya bisa nanti ada ini ini sih lumayan Hai keren kan bisa hai 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 dan sing selanjutnya ada event Hai penukaran hadiah baru tersedia di balon udara kumpulkan bahan perayaan dan tukar hadiahnya sekarang ini bisa Hai nah ini kalau ini ya normal ya kalian gue udah pasti tahu live penekan kayak gini ya bisa Hai apa namanya item pohon Natal sama item manusia salju ini normal lah ini dan kalian juga apa ya untuk f2p ya menurut gue ini wajib ke ini ya keklaim semua ya karena ini masanya cuma dua minggu itu bisa lah untuk mendapatkan semuanya tadi lumayan bagus loh ini ada tas erotica loh Hai cuma tiga loh Hai ada hadiah oleh daifek empat juga dan ini ya mau windrad untuk mendapatkan ini sangat-sangat kecil lagi saya kemungkinan ini bakalan keluar ini setiga bikin koin pahlawan magic powder sama game Hai naik pernah juga dua minggu Hai untuk mendapatkan ininya dari sini ya guys ya dari penjara gila kalian bisa sweep gimana saja ya tuh Hai lalu dari Hai di sini ada monster Hai lalu bisa juga dari arena Hai ini bisa dari main arena juga bisa dapat ya Hai lalu kompet dari sini juga bisa dapat tim penjara sama tim di sini ada monster Hai aduh Hai dan lanjut untuk event ini ya guys ya ini untuk event balon tapi berbayar teman-teman 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 dan untuk mendapatkan kita ambil contoh lah ya kita kita ambil contoh ini tunrahuk untuk mendapatkan tunrahuk kita membutuhkan apa ya item manusia kuejah itu sebanyak 50 biji ya dan item ininya juga cuma bisa kita diraih dari ini ya apa namanya akumulasi Allah ini sih bener-bener apa ya di luar nalar gitu loh Hai bener-bener event enggak masuk akal gitu ini satu juta alias 100 dollar cuma mendapatkan 18 18 18 berarti kalau untuk mendapatkan 50 item manusia kue jahe itu membutuhkan Hai 300 dollar untuk satu tundra hopit bus masuk akal bener IgG IgG Hai mustahil sih kalau gue ini sampah enggak perlu ya nggak perlu dikejar ya guys ya menggobloknya peningkat masuk akal ini sumpah dan kemarin juga enggak salah ya guys ya ini ini cuma bisa dapat dari akumulasi ini kalau nggak salah kemarin temen gua kirim apa namanya email ke IgG ya dan dibalas sama IgG ini ya nih kami menulis sebagai tanggapan atas kekhawatiran anda baru-baru ini kami memahami perasaan anda saat ini perlu diketahui bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan manusia roti jahe ini kan manusia roti jahe Hai adalah dari paket akumulasi karenanya kami dapat menganggap itu sebagai saran dan umpan balik ke dalam permainan kami untuk dapat berkembang di pembaruan dalam waktu terdekat hai 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 nah ini lanjut yang selanjutnya itu ada ada event pusil panci ini setiap hari bisa apa ya bisa dapet dua kesempatan ini juga lumayan bagus sih kalau untuk F2P ya guys ya ini dibuka hari apa ya Jumat nggak masalah ya tanggal 24 Jumat selama lima hari enam hari lah nah lanjut ada event fortune Hunter ini untuk event berbayar sih kalau saya salah nah ini ya guys ya yang bagus ya guys ya untuk tanggal 25 nya berdepatan dengan hari Natal ini hadiah hadiah login harian ya guys ya beneran ketahui hadiannya apa sih tiga hari nih alien wajib login berturut-turut di tanggal 2526 27 Hai lanjut yang selanjutnya itu ada event yang apa ini tantangan Hero Efik ini kalau nggak salah apa ya hadiahnya tuh short Saga kalau dilihat dari apa ya perhatian jauh event yang ada di sini nih hai 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 iya salah gimana pokoknya mah short Saga lo pasti nih short Saga ya guys ya dan yang selanjutnya ada harapan tahun baru punya harapan tahun baru Ayo tulis di sini anjay seminggu ya guys ya enggak tahu itu bakalan ada hadiahnya apa enggak ini Hai dan ini ada apa ya penkirim hati ini akan gratis juga ya seminggu banyak juga lah pokoknya maven-even di apa ya di tanggal 25 sampai tanggal 1 dan yang terakhir ada point RKD ini untuk event berbayar juga ya ya udah sih segitu aja ya saya cuma mau bilangin buat IGG kalau bikin event tuh yang bener ya guys ya ya bener-bener ini enggak masuk akal loh cuma untuk satu tun trahub aja ya bisa apa ya sampai 100 sampai 300 dolar lho Hai pola lho emang sumpah Hai ini juga hapus dari sini ya jadi saya